Kita awal informasi pertama pemirsa. Seorang balita di Kabupaten Madiun menderita penyakit kulit langka. Kulitnya mengelupas ketika tubuhnya panas. Sang orang tua pun hanya bisa pasrah dan berharap anaknya dapat pulih. Alfie Aska Fahrul Nurrohim usia 3 tahun menderita penyakit kulit langka epidermolisis bulosa. Penyakit itu membuat kulit warga Dusun Tulung, Desa Tulung, Saradan, Kabupaten Madiun itu menjadi rapuh. Kelayanan kulit yang diderita putra kedua pasangan Jayus dan Sri Susanti ini terjadi sejak Oktober 2020. Dua pekan pasca lahir dan keluar dari inkubator, sekujur tubuh Aska muncul kelenjar seperti lemak putih. Aska lantas mengalami demam dan kulit gatal. Gejala tersebut membuat kulitnya yang masih tipis melepuh, mengelupas, dan kerap mengeluarkan nanah. Aska seringkali menangis karena tidak tahan menahan rasa sakit. Aska rawat jalan di RSUD Dr. Sudunomadiyun dan diwajibkan kontrol setiap dua pekan sekali. Sejak bayi Aska ketergantungan dengan obat, salep, dan infus untuk mengatasi gatal serta panas kulitnya. Kalau mana yang gantung apa tuh? Kulit yang tipis. Tipis ya. Ya kalau keluhannya kalau kumat aja. Kalau kumat itu gejalanya gimana? Ngeranya panas, ya udah tahu tak sakit. Kalau keluar panas itu kalau kecapean juga bisa. Makan kalau makan jajan apa itu kan ada campuran nyata itu juga bisa. Orang tua Aska yang sehari-hari menjadi buruh tani dan mencari kayu di hutan mengobati Aska dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan. Mereka tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan. Kalau untuk HH-nya kita sudah kasih BLTDD itu sudah atas nama adiknya bertahun ini. Kemudian untuk PKH memang kemarin kan untuk prosesnya masih lumayan lama. Jadi untuk PKH-nya sudah diterimakan sudah dua kali. Kambilnya ke kantor pos. Untuk KIS-nya sudah mulai dari usia kurang lebih satu tahunan ya. Sudah dapat KIS untuk pengobatannya. Kalau untuk bentuk pendampingan desa karena memang adiknya kan masih ikut posyandu juga. Ketika posyandu kita juga dari desa kan ada pendampingan dari puskesmas juga. Nah itu ada GIZ-nya, ada BIDAN. Biasanya kalau memang pas ketika ada itu biasanya juga ditanya-tanya, didampingnya sama. Kedahitnya sudah mendapatkan perawatan dari RS Udi Dr. Sudono. Orang tua ASKA berharap besar ada dermawan yang membiayai pengobatan buah hatinya sampai sembuh.